Kita sampaikan pada masyarakat, calon pemimpin itu harus jelas programnya. Masyarakat harus tahu apa yang dikerjakan kalau Allah mentanggirkan menang. Kita juga sudah sampaikan pada masyarakat. Kedepan, kalau kemarin sudah ada satu desa, satu ambulan, kita siapkan kedepan. Tiap desa dan kelurahan kita siapkan desa rakyat yang bisa buat antarjemput anak sekolah, boleh buat kegiatan pemuda, buat kegiatan muslimatan, buat siaroh sama-sama, dan boleh pergi dibawa ke wali songok. Dan kita akan siapkan tiap desa dan kelurahan seperti keinginan anak-anak muda, disiapkan yang namanya alun-alun desa yang ada taman olahraga, taman bermain anak-anak, dan di pinggirnya kita tata-tata yang bagus agar Bapak Ibu bisa jualan di sana, supaya ekonomi rakyat bisa bangkit. Kita siapkan bantuan tambahan modal usaha dan pendampingan usaha untuk 10 ribu usaha kecil masyarakat. Dan kita juga sampaikan pada masyarakat, Biasiswa, kalau kemarin kita janji 5 ribu sudah realisasi 12 ribu, ke depan akan kita lengkapkan menjadi 20 ribu Biasiswa kuliah untuk Kabupaten Jemban. Yang 5 ribu kita khususkan untuk menghapal Al-Quran. Anak-anak yang hapal Al-Quran minimal 1 juz, kita berikan Biasiswa dari SD sampai perguruan tinggi. Saat ini sudah ada 750 anak-anak yang menerima Biasiswa hafid, ke depan akan kita berikan kartu hafid agar pendidikan mereka dapat terkawal oleh pemerintah. Dan kemudian kita juga sudah siapkan kenaikan insentif guru ngaji, kalau dulu kita naikkan 3 kali lipat dari 400 ribu ke 1.200.000. Ke depan kalau kita agirkan 1 periode lagi, sudah kita siapkan menjadi 2.400.000 alias 6 kali lipat dari yang semula. Dan kita juga akan luaskan bukan hanya guru ngaji tradisional musyelam-musyelam, tapi juga insentif untuk guru TPA, TPK se-Kabupaten Jemban. Kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang lebih religius, bukan hanya pengajar kitab Al-Quran, tapi juga pengajar kitab Kristen Katolik di sekolah minggu, dan pengajar kitab Gama Hindu Asram juga mendapatkan insentif yang sama. Dan kita juga sudah sampaikan, kita siapkan kartu lansia. Agar mengawal kesejahteraan para lansia, seluruh lansia di Jember mendapatkan BPJS kesehatan gratis dari pemerintah, lansia yang tidak mampu mendapatkan bantuan bulanan melalui kartu lansia, dan lansia yang tidak mampu yang hidup sendirian di rumah, kita berikan catering lansia 3 kali sehari gratis dari pemerintah. Saat ini sudah ada 1.060 lansia mendapatkan catering lansia gratis 3 kali sehari. Kalau kemarin kita sudah selesaikan 7.000 rumah dilakukan bedah rumah, ke depan kita akan ditaskan rumah yang tidak layak unik, kita siapkan dalam program 50.000 bedah rumah untuk rumah tidak layak unik di Kabupaten Jember, yang gentengnya menggunakan produk Jember, semennya menggunakan produk Jember, batakonya menggunakan produk Jember, dan tukangnya juga orang Jember. Demokrasi ini juga harus dibangun sebagai demokrasi yang sehat, dan kampanye yang sehat, kampanye yang menghibur, bukan kampanye yang memecah belah, menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, tidak menggunakan fitnah-fitnah, kita perlu menggunakan kampanye yang terhormat, kampanye yang mendidik masyarakat, kampanye yang menggunakan seni budaya, kampanye yang menghibur masyarakat, bukan membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Karena sejatinya sudah ditulis di Lahul Mahfud, siapa yang akan diizinkan Allah memenangi pilkada, dan saya sudah pesan kepada seluruh tim dan pendukung saya, agar tidak menggunakan cara-cara fitnah, dalam memenangi pilkada, hingga kalau Allah mentagirkan kemenangan, kemenangan ini adalah kemenangan yang terhormat, dan kemenangan yang diridui oleh Allah SWT. dan kemenangan yang terhormat.